Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam pembelajaran teknik dasar pengelolaan laboratorium kimia dasar nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat larutan pembersih umum untuk membuat larutan pembersih umum ada pun bahan yang akan kita gunakan yaitu seperti deterjen, aquades HNO3 dan peralatannya ada gelas piala, ada spatula dan neraca kasar untuk dalam proses penimbangan kemudian ada batang pengaduk dan dipercangkot nantinya sekarang kita akan menimbang deterjen sebanyak 2 gram dengan menggunakan neraca kasar untuk neraca kasar ini pengukurannya itu dilakukan secara kurang teliti karena mempunyai digit angka di belakang semuanya itu ada 3 atau 2 itu adalah pengukuran masa secara kurang teliti kita akan melakukan pengukuran atau penimbangan masa deterjen sebanyak 2 gram pada proses kali ini kita melakukannya dengan cara langsung di mana bobot dari atau masa dari gelas pialanya dapat kita nolkan dengan menekan tombol O T atau Tare sehingga nanti dalam penimbangan kita langsung menimbang sampel sebanyak 2 gram nah setelah menimbang sebanyak 2 gram maka kita akan melakukan penambahan akuades hingga volume 100 ml jangan lupa dalam prosesnya tetap diaduk setelah sampai volume 100 ml maka kita tambahkan HNO3 pekerat itu sebanyak 0,5 sampai 1 ml kalau dipertirakan dalam tetesannya itu sama dengan 10 tetes hingga 20 tetes pekerjaannya dilakukan di lemari asam atau ruang asam setelah penambahan HNO3 maka larutan pembersih umumnya kita aduk dan siap untuk digunakan dan dapat ditempatkan di botol reagen atau botol pembersih umum nah itulah bagaimana cara membuat laputan pembersih umum terima kasih Terima kasih.